Hai oblinya gua ajang jatoh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya teman-teman semoga sampai semua baik-baik saja teman-teman di video kali ini saya mau pulang teman-teman habis kerja malam ini sekarang jam setengah 8 Hai bahkan ini luar negeri ngebul Aduh dingin banget teman-teman ini minus tiga kayaknya ini kalau minus lebih dari 10 beku ini tapi enggak beku kemarin beku nah ini sawah-sawah sawah-sawah jadi es ini kalau saljunya lebat ini bisa buat main seki teman-teman tahun ini mending musim dinginnya enggak terlalu parah teman-teman salju cuma beberapa kali ya waktu tahun 2017 itu parah banget teman-teman salju terus Hai di Korea katanya lima tahun sekali tuh yang paling parah aku apa ngerasain satu kali itu 2017 itu parah banget naik mobil susah ngeluarin barang pakai jika susah kemarin mobilnya mandor saya itu ke sini teman-teman nyeblok ke sini ke ke sawah karena licin kemarin dua hari kan salju paling enak hidup di Indonesia teman-teman dua gitu orang Korea pakai sarung tangan pakai kubeluk nah ini nih orang geser orang gila teman-teman tuh teman-teman eh semua aduh dingin banget ini tangan perih banget teman-teman oh ya Allah nah ini wulionya teman-teman wulio buat bahannya bahan pipanya ini saja pabrik pipa teman-teman teman-teman namanya jongkon tuh tuh isinya es semua teman-teman butiran eh mataharinya ada cuma enggak terasa cuma kelihatan tapi enggak terasa ini dulu sawah semua aku 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 sini sawah ini tempat makanan kalau kalau malam bawa nasi sendiri bawa lauk sendiri tutup tumbuh-tumbuhan itu mati semua ini sawah ini cuma satu kali kalau di Indonesia kan bisa ditanam tiga kali tiga kali panen kalau di Korea cuma satu kali pokoknya tumbuhan yang hidup itu cuma cemara di Korea kalau musim dingin Hai nah ini rumah-rumah-rumah perkampungannya rumah perkampungan Korea biasa untuk cuma dalamnya bagus nah ini cuma ini pabrik-pabrik yang lama ini ini baru semua tadi Korea itu pabriknya kecil nggak kayak di Indonesia kan gede-gede kalau di sini tuh kayak home industry ini termasuk gede kalau aku main ke tempatnya teman itu cuma kayak rukos petak-petak ini naksikan ini juga baru dulu sawah ini pabrik semua ini cemara ini cemara ini cemara yang hidup tuh ada daunnya itu cuma cemara yang lain mati semua Hai sebanyak kan ropernya di apartemen tinggalnya ya jadi jarang ada rumah mahal nak tanah sini mahal banget sebanyak kan pabrik tanah ini paling enak itu hidup di Indonesia teman-teman ini pakai headset ini kayak gita kutawa ini bukan headset teman-teman atau buat gaya-gaya ini biar kupingnya yang nggak kuat itu tangan nah ini tangan ini harus selalu embodian teman-teman kalau dulu pas pertama saya baru ini waduh borokan teman-teman apa pada pecah terus ini ini bibir pecah ini kemarin aku lupa lipstikan pecah ya silitnya pecah silitmu he pecah tapi kalau maskeran mending kayak gini nah ini meler terus aku tapi hampir semualah kalau musim dingin ya kita pilih ke flu wuli yoi wuli yoi ini apa ini STS supaya M supaya di Indonesia pagi-pagi bawa kopi depan rumah bisa teman-teman sama sama goreng singkong waduh di Korea nggak ada yang nongkrong nongkrong di depan rumah di sini moro-moro ya nongkrong depan rumah pekul teman-teman mainin manuk ya mainin burung ya iya asli Indonesia ya surga teman-teman di Korea kenapa ada kimchi itu pengganti sayuran sebenarnya teman-teman kalau orang kita niru-niru makan kimchi itu salah teman-teman di Korea kan kalau musim dingin kayak gini nggak ada sayuran hidup jadi itu kimchi itu buat stok musim dingin teman-teman kimchi kan dari sawit terus dikasih cabai terus kucucang itu kayak fermentasi makannya baunya bacin banget sih teman-teman itu kan buat pengganti sayuran biar biar di badan itu enak kalau di kita sayuran aja di pasar murah terus nyeblokin apa aja tunggu kalau orang Indonesia ngikut-ikut makan kimchi ya salah teman-teman ini mobil juga harus ada pemanasnya di Indonesia nggak usah enak banget ini teman-teman apa kalau misal mobil ini mobil habis gantian sih jadi ini SS nya udah pada hilang kalau baru keluar dari aparte ini pintunya aja ini susah dibuka terus ini apa kaca depan itu penuh dengan es harus dikerokin pokoknya enak hidup di Indonesia itu enak teman-teman ini siaga satu corona ya iya ini dego yang banyak ini ini aku denger-denger corona nggak masuk Indonesia karena iklimnya katanya ini teman-teman resek itu bukannya apa-apa tapi biar nggak perih teman-teman tuh itu kan udah ada sarung tangan pakai kresek lagi tuh sangkin dinginnya perihnya teman-teman kayak pegang es ini wong asing baling bre bre tol wong Filipin ya teman-teman ini teman satu pabrik di Indonesia itu orangnya apa ya karena terlalu dimanja teman-teman musim nggak ada musim dingin apa air mengalir terus bah ini teman-teman di aparte di aparte kalau nggak ada pemanasnya mati teman-teman dingin banget nggak kuat itu pemanas itu pakai gas teman-teman tadi iyalah nggak bakal bisa tidur aku pernah dulu di kontrakannya Kang Ari mati aja waduh nggak bisa tidur cuma pakai kasur yang itu anget satu tok di Indonesia mau tidur was tinggal tinggal gelar kelas harus sudah udah tidurnya nyak terus orang Korea kenapa pintunya kayak gini tuh karena biar rapet teman-teman kalau orang Indonesia niru ya sebenarnya kurang pas tuh eh teman-teman ini aparte ku tuh apa ini semen ya ini teman-teman kayak air di luar negeri teman-teman para karton ya apartenya teman-teman ini lantainya panas teman-teman ini lemarinya si Ana yang baru ini cerantelannya si Andi nah ini teman-teman ini tuh buat pemanas ini nanbang ini buat ruangan ini onsu ini buat air panas teman-teman ini kalau airnya nggak dicampur panas tuh dingin banget teman-teman walaupun musim panas buat mandi tuh nggak kuat walaupun musim panas itu air tetep dingin banget di Korea di Indonesia paling enak banget airnya bisa pas asli sah kalau musim panas ini dimatiin tetep nggak kuat masih dingin ini kalau nggak ada mesin cuci mungkin pakaian nggak bakal dicuci teman-teman untung ada mesin cuci karena nggak mungkin kuat kalau nyuci pakai musim dingin kalau ini AC AC ini gede banget teman-teman ini kalau musim panas juga panas banget jadi harus di AC di pasangnya setelah ada keluarnya anginnya panas nah ini ini gas buat itu buat buat pemanas ruangan sama kompor ini sama ini ini mahal teman-teman satu bulan ini buat gasnya aja hampir 5 juta ini kalau musim dingin nih gede banget tagihannya dulu pernah aku itu dipotong 200 ribuan berarti 2 jutaan per orang itu karena gasnya gasnya itu banyak banget itu ya setorannya Alhamdulillah teman-teman udah sampai aparte ini tangan masih sakit emar dingin sih teman-teman sama kaki sama kuping yang nggak kuat pokoknya kuping telinga tangan sama kaki dingin banget asli indonesia ini sulgal teman-teman asli mungkin yang belum pernah ke luar negeri emang pikirannya wah orang luar negeri kayak orang korea ada salju seneng terus badannya putih-putih seneng ya memang putih emang nggak kena matahari cuma kan putih enggak itu nggak sehat kayak di Indonesia walaupun hitam-hitam kan sehat kena matahari jujur aku dioreak ya mungkin karena perjuangan cari uang sih jadi kuat nggak kuat apa sebenernya aku makan nggak enak karena badan badan asli teman-teman badan kerasannya nggak enak banget pokoknya Hai terus olahraga jarang di sini kerja terus asli di korea apa bangsa naik ikan ikan dikali itu sedikit banget man hewan-hewan di sini tuh nggak ada ular nggak ada menyawak ya enggak ada di Indonesia komplit ada buaya ada apa di korea di sungai aja ikannya cuma yang saya aku tahu itu cuma ingat sama bunga kalau di Indonesia banyak ada lele ada kutub banyak banget di korea itu sedikit cuma orang korea hebatnya itu ya itu kesadarannya bagus di Indonesia dikasih negara yang kayak surga tapi orang-orangnya kurang kesadarannya teman-teman jujur aku pulang di rumah itu paling prihatin itu sampah asli teman-teman sampah itu bah kalau membuang sembarangan banget itu prihatin teman-teman Emang dari pemerintah kurang sih kurang ngasih solusi ngasih apa ngasih apa sih bimbingan buang sampahnya gini kasih tong sampah di prosesnya kayak gini kau di Korea itu ini misal di rumah di pabrik saya lah itu yang kayak beling kayak plastik itu dikumpulin di pisah-pisah teman-teman tapi yang misal bekas-bekas makanan bekas-bekas sayuran itu dibuang di di kebun kayak buat kompos kayak gitu tapi kalau yang plastik-plastik itu nanti ada itu ada yang ngambilin jadi kita beli bungkusnya bungkusnya itu agak mahal terus di taruh di depan rumah nanti ada yang ambil ngambilin apa petugas sampah kayak gitu teman-teman tahu di Indonesia bisa sampah kalau kalau buang bisa sembarangan terus di Korea itu peraturannya jalan man-man di sungai-sungai benar-benar dijaga lagi ikan itu masih banyak sebenarnya kalau dari dulu orang Indonesia kesadarannya ada banyak di Indonesia cuma kan kesadaran orang Indonesia enggak ada sih teman-teman sedikit lah enggak boleh jaring kalau jaring yang kecil itu anak-anak itu boleh yang jaring-jaring kecil tapi jala itu yang gede enggak boleh terus ngebom terus ngeracun itu enggak boleh langsung ketangkep teman-teman pokoknya langsung di denda langsung tangkap polisi terus kalau mancing boleh burung burung itu disini enggak ada yang pegangan senapan angin itu enggak ada enggak boleh teman-teman jadi burung disini masih banyak banget berkeliaran burung terus tupai-tupai itu masih ada tapi kalau di Indonesia kesadaran orangnya ada terus mungkin peraturannya diketat kayak Korea di jalan ini mungkin di Indonesia lebih bagus sebenarnya malah lebih nikmat loh teman-teman enggak usah ngurungin burung itu udah burung itu udah di atas genteng-genteng itu itu bunyi kalau pagi malah bunyinya itu banyak temen-temen kadang aku heran pecinta burung pecinta burung tapi burung dikurungin kalau bener-bener cinta sama burung ya dilepasin terus di biarlah di alam men-men-men tapi juga mungkin yang pencinta burung itu takut sama si pemburu-pemburu itu sih ya saya bingung sih menanti kalau saya jadi presiden teman-teman doakan saya jadi presiden peraturannya tak tetatin kayak Korea pokoknya enggak boleh nembakin satwa-satwa liar terus enggak boleh enggak boleh buang sampah sembarangan aku fokusin itu teman-teman asli nyimpi ya wis teman-teman aku mau tidur ini pupuk enggak web apa sekali-kali upload video teman-teman lama enggak upload video kaku ngomongan sibuk mulia tapi bentar lagi aku mau pulang tunggu teman-teman anakku udah gede ya teman-teman sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh